Alhamdulillah Alhamdulillah InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Juz yang ketiga dan kita masih ada di pelajaran ke-15 Kita masih berada di Tamrinat Sekarang kita akan lanjutkan kembali latihan dari pelajaran ke-15 ini Yang berkaitan tentang ada syarat dan jawab syaratnya Baik, langsung saja Tafotol Pak Bayu Mulai dari kata Yaku ini dibaca Ayo, silahkan Pak Bayu Patian 4 ya Ini yang Yaku dulu Jadi disini teman-teman Ini pembahasan ini berkaitan tentang khoswa isu kana Ini pembahasan ini berkaitan dengan khoswa isu kana Kekhususan kana Jadi kana itu boleh dibuang nunnya dengan beberapa syarat Yang pertama dia harus lapasnya mudore Dia harus lapasnya mudore Mudore Mufrot Jadi dia mudore Kemudian mufrot Jadi enggak musanna Enggak musanna Enggak yakunani atau yakununa Harus yakun, takun, akun, nakun Nah ini namanya mudore Mufrot Ini syarat yang pertama Kemudian yang kedua Dia harus majzum Ini syarat yang kedua Dia harus majzum Makanya disini ada kata Al-majzumati Nah ini syarat yang kedua Kemudian yang ketiga Dia tidak bersambung dengan huruf sukun Lam yaktarin bisakin Lam yaktarin bisakin Tidak bersambung dengan yang sukun Baru boleh membuang nunnya Contoh misalnya Perkataan Maryam Lam aku bagiya Lam aku bagiya Di dalam Al-Quran ada Lam aku bagiya Asalnya lam akun Ini asalnya Lam akun Nah kemudian dibuang nunnya Menjadi lam aku bagiya Nah coba kita lihat Syaratnya terpenuhi apa tidak Aku mudore atau enggak Ini Bapak Yu Akun Aku Mudore Mudore Syarat pertama terpenuhi Yang ini akun Menjadi aku Kemudian dia majzum enggak Majzum Karena ada 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 lam Yang membuat dia majzum Ini kan lam aku Ini lam ini Ada tul jazmi Yang membuat dia majzum Lam Maaf Baik Majzum Kemudian yang ketiga Lam yaktarin bisakin Ini yang paling penting Huruf setelahnya itu berharokat Tidak sukun Bagiya Sukun atau patah Baknya Bagiya Fathah Berarti dia tidak bergandengan Dengan yang sukun Sehingga Ketiga Syarat ini terpenuhi Baru boleh membuang nun Di akunnya Menjadi aku Jelas insya Allah ya Misalnya kalau ada contoh Kayak gini Pak Bayu Lam yakun Lazi nakafaru Lam yakun Allazi nakafaru Lam yakun Allazi nakafaru Coba Boleh enggak kita buang nunnya menjadi Lam yakun Allazi nakafaru Bapak Bayu Coba cek Syaratnya Oke Lam yakun Mudare Mudare Oke Syarat pertama Terpengar Majzum Majzum ada Lam Oke Sekarang Lam yak tarin bisakin Nah Dia tidak nyambung dengan yang sukun Atau tidak bergandengan dengan sukun Atau huruf setelahnya Tidak sukun Nah sekarang huruf setelahnya sukun atau tidak Allazi Alif Kan huruf setelahnya adalah Alif Allazi Sukun enggak Alif Alifnya bukannya berharokat Pak Tal Z Loh emang ada harokat Alif Dia punya harokat itu Hamzah Iya Hamzah Sukun atau enggak ini Berarti sukun Ustadz Berarti Syarat ketiga terpenuhi atau enggak Enggak Ustadz Enggak Enggak terpenuhi Maka enggak boleh dibuang nunnya Harus tetap Lam yakun Enggak boleh Lam yakun Lam yakun Lazi nakafaru Nah ini Jelas insyaAllah ya Ustadz Jadi Poin pentingnya disini ya teman-teman ya Jadi kapan kita boleh membuang nun yang ada pada mudoreknya Kana Ketika mudoreknya itu Mufrod Dia mufrod Nah mufrod itu apa aja Mufrod itu apa aja Maka tadi kan lapasnya disebut Yakun yang pertama Kemudian takun yang kedua Nakun ini jama' Boleh ini jama' Tapi dia tidak bersambung dengan alif tasniah atau wau jama' Ya jama' Yang tidak bersambung dengan alif tasniah atau wau jama' Jadi yakun takun akun nakun Ini empat lapas mudorek yang boleh dibuang nunnya pada kana Nah kemudian syarat yang kedua Dia harus majzum Makanya disini ada kata al-majzumat Dia harus majzum Ya Kemudian ini syarat yang tidak disebutkan oleh sheikh Yaitu Kata setelahnya tidak boleh syukun Lam yaktarin bisakin Kata setelahnya tidak boleh syukun Nah apabila kata setelahnya itu huruf pertamanya syukun Maka nunnya tidak boleh dibuang Karena nanti untuk menyambung kata Nun itu harus diharokatkan kasroh Menjadi Lam yakunil Asalnya Lam yakun al-lazina kafaru Untuk disambung Nunnya menjadi kasroh Lam yakunil al-lazina kafaru min ahlil kitab Nah seperti itu Sehingga wajib dia nunnya tetap ada Kalau huruf setelahnya itu syukun Beda ceritanya Kalau huruf setelahnya berharokat Maka boleh nun pada Yakun, takun, akun, nakun dibuang Coba bikin contoh Pak Wayu Satu Sampai jumpa di video selanjutnya Lama Lam Lam akun film maksiyati Lama akun ASEAN Saya tidak bermaksiat Lama akun ASEAN Boleh enggak sekarang dibuang Menjadi Lam aku Lam aku Lam aku ASEAN Oke coba cek syaratnya terpenuhi apa enggak Pak Bayu Yang pertama Yang pertama Apa itu Ada Pertama dia MUTORE Oke Syarat pertama MUTORE Terus Kemudian ada itu Lam Lam berarti dia maju zoom kan Terus yang ketiga Dia bersambung dengan Huruf setelahnya berharokat Iya Jadi Mabakdahu mutaharrik Ya Apa setelahnya berharokat Mabakdahu mutaharrikun Nah Atau Tidak sakin goiru sakin Goiru sakinin Tidak su Sukun Nah ini tiga syarat Terpenuhi Maka boleh membuang Nun pada lapas akun Nah Yang lain Teman-teman yang lain Ada yang belum paham Pak Pujo Pak Gus Lim Apa Nusat Iya Gimana Itu setelah kata Akun Yakun atau apa itu Nakun Nggak mesti Isim dan juga dia Harokatnya Atau Iropnya apa ya Yang Misalnya Kayak tadi kan ada Alam yakunilazi gitu Iya Alam Yakunilazi Yang di surat Mariam Tadi kan Alam Aku Baria Itu Iropnya Jadi Isim Jadi Hobarkana Berarti Nasop Makanya disini ASEAN Dia mansup Sebagai hobar KANA Bagian Mansup Sebagai hobar KANA Cuman nanti Di antara Kehususan KANA Itu adalah Boleh membuang Nun mudore Dengan Tiga syarat Ini harus Terpenuhi Baik Terima kasih Yang lain Pak Pujuk Ada yang Belum dipahami Yang tadi Di Alam yakunilazi Kalau aladi itu Itu Bukan hamzah Yang berharokat Enggak Kan itu al Alif lam itu Bukan hamzah Disitu Tapi kalau pas Sendiri Dia dibaca Al gitu Iya Karena gak akan Bisa Baca Makanya Dibaca Al Alif lam Alif lam Nah alif itu Tidak menerima Harokat Selalu Dia syukun Alif itu Karena gak ada Yang bisa membaca Harokat alif Berbeda Kalau Udah terbaca A i u Itu hamzah Namanya Yang berharokat Bukan alif Untuk syarat Yang ketiga Bisa diulangi Syarat Yang ketiga Itu Kata Setelah Yakun Takun Akun Nakun Itu Huruf Pertamanya Gak boleh Syukun Huruf Pertamanya Gak boleh Syukun Artinya Dia harus Berharokat Apapun Harokatnya Yang penting Dia berharokat Maka Baru boleh Membuang Nunnya Kalau Ternyata Huruf setelahnya Syukun Itu Berarti Nun gak boleh Dibuang Kenapa Gak boleh Dibuang Nanti Supaya Bisa Diwasal Disambung Ya Lam Yakun Lazi Nakafaru Lam Yakun Lam Yakun Misalnya Allazi Nakafaru Nah disini Untuk bisa Nyambung Kan gak Enak Kalau Lam Yakun Lazi Itu gak Enak Harus Tetap Nunnya Ada Kemudian Dikasroh Karena Ketemu Dua Sukun Nun Sukun Sama Alif Sukun Ketemu Menjadi Lam Yakun Lazi Nakafaru Nun gak Boleh Dibuang Berbeda Kalau Ceritanya Setelah Nunnya Itu Harokat Seperti Lam Akun Asiya Contoh Yang Dia Buat Pak Bayu Maka Disini Boleh Dibuang Nunnya Menjadi Lam Aku Asiya Jelas InsyaAllah Ini Mas Bahayu Jadi Gak Boleh Sukun Harus Berharokat Huruf Setelah Setelah Yakun Takun Akun Dan Akun Lanjut Pak Bayu Jadi Diminta Mendatangkan Sepuluh Contoh Sepuluh contoh Untuk syarat Jawab syarat Berdasarkan ketentuan Yang ada berikut ini Pertama Jawab syaratnya berupa jumlah ismiah Silahkan Pak Bayu Contoh Kenapa dibaca Man yadrus Jadi diingat Di ilsyarat itu Man yadrus Man yadrusi Berarti kan Apa tadi Bahwa Nah kenapa pakai Pak Di sini Pak Bayu Karena Kata setelahnya jumlah ismiah Karena kata setelahnya Jumlah ismiah Nomor dua Man arada Ayyahruj Min Al-Fasli Fal yasmah Mudiro Man arada An yahruj Min al-Fasli Fal yasmah Fal yasmah Lahu al-Mudiru Atau al-Mudira Maka hendaklah Mudir mengizinkan Untuk Untuknya terlebih dahulu Baik Di sini Fal yasmah Amar Aroda Itu Iropnya apa Di mahali jazmin Atau majizum Di mahali jazmin Di mahali jazmin Karena dia berupa Di il Di il madi Di il madi Baik Nomor tiga Dan nomor empat Mas Wahyu Nomor tiga Dengan nomor empat Bikin contoh Biasanya kayak Ada paham Tapi kalau udah bikin contoh Bingung Belum dia Belum menyiapin Langsung aja Spontan Misalnya Barang siapa Beriman kepada Allah Maka jangan Bermaksiat Itu apa Siapa Menamanabillahi Tadi apa Jangan bermaksiat Jangan bermaksiat Fala Falan 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 ya Pakai Nahi Fala Apa Basaratnya Maksiat Asoya Si Fala Pakai bi'el Karena 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 ingat Falanahi itu Masuknya Kepi ilmu Dorek Ya Fala Fala Ya Si Fala Ya Si Itu Fala Ya Si Hi Jadi Man Amanabillahi Falayaksih Disini Baik Ini Falayaksih Ini adalah Jawabnya Sekarang Coba Falap Tapi Isti Faham Siapa Yang Terus Roayta Man Roayta Ali Alian Terus Menroayta Alian Terus Maka Apa ya tadi Maka Tanyakan dia Gimana Tanyakan dia Tahu 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 Ali Atau jika kamu menemui Ali Apakah kamu akan Bertanya Kepadanya Coba Berarti In In Qobalta Itu artinya menemui kan Inqobalta aliyan Fahal Tas'aluhu Gitu kan Fahal Tas'aluhu Jika kamu bertemu Ali Apakah kamu akan Bertanya kepadanya Ini Qobalta Fahal Tas'aluhu Jawab Syarat-syarat Istifham Sebenarnya Banyak Kalau kita mau bikin Cuman Kayaknya Kosa-katanya kurang Tapi sebenarnya Kosa kata Kayak Qobalta Tas'aluhu Ini kan Hapal ya Mas Wahyu ya Jadi lupa Untuk Merangkainya itu Hilang Kosa katanya Iya Harus sering-sering Latihan Sekarang Pak Agus Lim Nomor 5 Sama nomor 6 Bisa gak Bikin contoh Jadi Jawab syaratnya Bergandengan dengan Lan Atau bergandengan Dengan manatia Lupa 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 Kelapan Lipur Belum sempat Merja Saib Insya Allah Kalau gitu Discap ya Bagus Pak Pak Pujo Tepon tol Ayo Pak Pujo Misalkan Entadrus Lailatan Pak Valan Melek apa ya Ustaz Melek Valan Tanam Melek Kan tidak akan tidur Jangan Jangan Oh iya Itu bukan Larangan Kita lan Lan itu Nafi Bukan Jangan Artinya Lan itu Tidak Jadi Bedakan Yang Jangan Itu Maksudnya Nahi Nomor 3 Kalau Lan itu Nafi Lan itu Masuk pada Fiilmu Torek Menjadikan Fiilmu Torek Mansub Dan dia Itu Nafi Huruf Nafi Jika kamu Belajar Di Alam Artinya jadi Bagaimana Ya Valan Tanam Maka Kamu tidak akan Tidur Gitu Oh Kalah Kayak gini Ya Jika kamu Bermaksiat Kamu tidak akan Masuk Atau jika kamu Kufur Kamu tidak akan Masuk surga Nah itu Coba Intak Fur Intak Fur Terus Kamu Kamu tidak Kamu tidak Tidak Akan Masuk surga Intak Fur Palan Tatkul Ilajan Palan Taduhula Palan Karena ada Lan Jadi Mansub Di ilmu Toreknya Palan Taduhula Palan Taduhula Ilajan Nanti Nggak perlu Langsung Aljanna Palan Taduhula Aljannata Ini In Ada Tusharat Takfur Tiil Syarat Palan Taduhula Jannata Jawab syarat Kenapa Ada Faknya Karena Lannya Bersambung Bersambung Dengan Lan Bersambung Dengan Lan Seperti Itu Coba Sekarang Nomor 6 Manafi Sendiri Man Nafi Itu Jangan Berarti Sama Tidak Nafi Itu Artinya Tidak Kalau Jangan Itu Nah Larangan Tidak 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 In So May Sio In In Tassum In Tasum Fama Fama Takulu Kalau mak itu biasanya setelahnya Fama 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 Akal ta Fama akal Jika kamu berpuasa maka kamu tidak Makan Jika kamu berpuasa maka Kamu tidak Makan Jadi Sekarang nomor tujuh sama nomor delapan Pak Darsu Assalamualaikum Silahkan Pak Darsu Saufa Saufa ini artinya Akan itu Jadi setelahnya harus Fiil mudorek Karena saufa itu masuk kepada Fiil mudorek Sehingga zamannya menjadi Akan datang Istikbal Istikbal Kalau barang siapa yang tidak hadir Akan ketinggalan pelajaran Akan ketinggalan pelajaran itu Ya coba Pakai ininya In Atau man Bisa Man Karena siapa Kalau ini itu jika Manggoibun Mangoba Setelah man itu Nggak bisa isim Setelah man syartia In syartia itu Nggak bisa isim Harus fiil Karena namanya fiil syarat Nggak bisa isim Fiil mudorek Sudah Iya Fasaufa yata'akhoru ad-darsa Iyata'akhoru ad-darsa An Yata'akhoru anid-darsi Anid-darsi Dia akan tertinggal pelajaran Baik Boleh Muntas Jadi man Ada tu syarat Goba Tiil syarat Di mahalli Jaz Jazmin Fasaufa yata'akhoru Jawab syarat Bergandengan dengan pak Karena ada Saufa Saufa 6 Coba Nomor 8 Sin sekarang Sama Nomor 8 Sin ada Sin sama Saufa itu sama ya Masuknya pada Til mudorek Menjadikan waktunya Mustakbal Ayo Jika saya lulus Saya akan Pulang Akan puasa Berarti In 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 Lulus apa lulus Najah Najah Saya akan berarti In Najah In Najah In Najah In Najah Fasar Fasar Ar Ar Fasar R J Fasar R J U Nam In Najah Fasar R J Muntas In Ada Tusharat Najah Fihil Syarat Tim Hal Lij Jaz Jaz Fasar R J Jawab Jawab Syarat Kenapa Ada Pak Karena bersambung Nansa Karena bersambung Dengan Sin Ya Muntas Muntas Nomor 9 Dan 10 Babayu Man Yashrobil Kohwata Falaisa Zamili Man Yashrobil Kohwata Falaisa Zamili Wah Anah Minum Kopi Siapa Yang Minum Kopi Mati Bukan Teman Saya Kata Beliau Contohnya Bagus Jawab Syarat Kenapa Ada Pak Karena Masuknya Ke Pi'il Jamit Jamit Pi'il Jamit Itu Yang Tidak Bisa Ditasrib Dengan Tasrib Istilah Ini Contoh Bagus Benar Sekarang Nomor 10 Man Yajtahid Fakod Yan Jah Mantas 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 Tahid Fakod Yan Jah Mantas InsyaAllah Bagus Contohnya Mantas Berarti 10 Contoh Ini Telah Kita Selesaikan Sekarang Kita Masuk Ke Soal Nomor 5 Silahkan Mas Wahyu Soal Nomor 5 Kalau Bagus Soal Nomor 5 Next Next adekholu kulana adekhol kulan min adawat min adawat min adawat sharti Jadi yang diminta di sini Pak Guslim Memasukkan adat syarat berikut ini Dalam jumlah yang sempurna Sama, bikin contoh lagi Cuman lebih bebas Tidak ditentukan harus ismiah, harus amar, harus naib Terserah antum bagaimana jawab syaratnya Yang penting menggunakan salah satu dari adat syarat ini Entah menggunakan in, man, ma, 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 ta, ina, ayu Boleh milih salah satu Bikin contoh Satu saja ya Ya, pakai in dulu saja Tidak apa-apa Atau man, terserah yang mana Kalau Barang siapa Yang beriman kepada hari akhir Man 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 Yuk Minu Man Yuk Minu Terus Jadi syukun ya Kalau pilih mulutnya maka dia syukun Karena dia syarat Man Man Yuk Min Man Yuk Min Naam Al-Yawm B-B-B-B-B-B-Yawmil Akhiri Ya, B-B-Yawmil Akhiri Terus Tinggal jawabnya Fal-Yakul Khairan Nah Fal-Yakul Khairan Oke Fal-Yakul Khairan Awliya Sembut dalam hadis ya Mana Adat syaratnya Pak Gus Lim Adat syaratnya Amin Adat Adat itu Alat syaratnya Alat syarat Barang siapa Beriman kepada hari akhir Beriman kepada hari akhir Itu ya Kalau Yuk Min itu Namanya Fiil syarat Jadi Adat syarat itu Yang ini In Man Ma Ma Mata Aina Ayu Itu namanya Adat syarat Setelahnya itu Namanya Fiil Fiil syarat Fiil syarat Itu namanya Fiil syarat Jawab syaratnya Yang mana Jawab syaratnya Fal-Yakul Fal-Yakul Nah Jawab syaratnya Fal-Yakul Kenapa digandengkan Pak Karena Dia Apa ya Karena dia Berupa Tolap Atau Perintah Tolap Atau Perintah Amar ya Fal-Yakul Hendaklah Dia berkata Kan ini Di perintah Jadi Setiap yang Mengandung Unsur Tolap Tolap Tuntutan Baik itu Perintah Larangan Istifham Maka Harus Dikasih Fa Harus Dikasih Fa Makanya Fal-Yakul Insya Allah Jelas ya Pak Guslim ya Insya Allah Baik Tinggal Banyak-banyak Latihan Bikin kalimat Nomor Dua Man Bapak Pujuk Man Hei udah Man tadi Sama Pak Guslim In In Bikin contoh In Intasrop Intasrop apa Intasrop alkohol Terus Intasrop alkohol Wata Jika Kamu minum kopi Kenapa Belum ada jawabnya Tidak Tidak Nantuk Apa jenis Tidak Nantuk Fa Fa An Berarti Intasrop alkohol Tidak Tidak Berarti itu Nabi Maksudnya Masuk Nabi Berarti Ma Pama Pama Nantuk apa Naisa Pama Naista Pama Naista Pama Pama Naista Jika kamu minum kopi Kamu tidak akan Mengantuk Ya Baik Baik Kemudian Sekarang Pakai Ma Ya Mas Wahyu Bikin contoh Yang ada Sekarangnya Pakai Ma 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 Ayo Matafal Ya matafal Matafal Kepadaku Berarti Ayo benar Matafal Misalnya Matafal Li Apa yang kamu lakukan Untukku terus Matafal Saya akan Saya akan memaafkanmu Ustaz Saya akan memaafkanmu Berarti Basa Basa Asma Maaf Apa Asmaha Samahayasmah Bukan itu Ustaz Itu Kalau konteksnya Kayak Boleh ya Izin kalau konteksnya Lau tasmahli Itu boleh izin Ya kalau Lau samah tum Atau Apa ya'fu Apa ya'fu Di detailnya Apa ya'fu Ya'fu Apa ya'fu Itu memaafkan Sebagaimana doa Inna ka'fu Untuhibul Afwa Fa'fu Anni Berarti apa Matafal Matafal Li Jadi Fasa Fasa A Fasa Ah Asmah Ah Asmah Ahfu Fasa Oh pakai ini Fasa Ahfu Fasa Fuan Anka Fasa Fuan Anka Atas Ya Jadi kan Fafu Anni Fasa Fuan Ka' Matafal Li Fasa Fuan Ka' Apa yang kamu lakukan Kepadaku Maka aku akan Memaahkan Masya Allah Ya Jadi Ma disini Ada syarat Taf'an Fi'il Fi'il Syarat Fasa Fuan Ka' Jawab Syarat Kenapa pakai Fak Karena Bersambung Dengan Sin Sin Naam Taip Untas Fadarsu Pakai Mahma Coba Mahma Hatinya Apa ya Mahma Itu Bagaimanapun Bagaimanapun Kalau Mah Itu Apapun Kalau Mahma Itu Bagaimanapun Mahma Apapun Keadaannya Bagaimanapun Keadaannya Saya akan Menerimanya Gimana Pak syaratnya Mahma Kun Zuru Puk Kalau Ingat Setelah Syarat itu Harus Fi'il Karena butuh Fi'il Syarat Setelah Adat Syarat itu Harus Fi'il Karena dia Butuh Fi'il Syarat Kalau Zuru Kan Dia Isim Jatuhnya Bagaimanapun Keadaanmu Bagaimanapun Kamu Bisa Mahmakunti Mahmakunti Mahmakuntah Mahmakuntah Fama Akbal Tuh Berarti tidak akan diterima Eh Mahmakuntah Mahmakuntah Maka Maka saya akan terima Maka saya akan terima Maksudnya Gitu Fa'ana Fa'ana Akbaluhu Atau Fa'ana Akbal Tuhu Kho'ba Fa'ana Akbaluhu 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 Gitu Menerima Ya Mahmakuntah Fa'ana Akbaluhu Ya Bagaimanapun Ya Bagaimanapun Keadaanmu Kondisimu Maka aku akan menerimamu Gitu Fa'ana Akbaluhu Kenapa pakai fa' Karena Bersambung Dengan Maksud ya Bersambung dengan Isim Isim Jumlah Isim Nah Kalau Kalau tanpa Ana Berarti kita bilang Apa Mahmakuntah Akbaluh Atau Fa'akbaluh K Tanpa Anak Fa'akbaluh Enggak lah Enggak ada Paknya Langsung Mudore Akbaluh Akbal 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 Dia harus sukun Karena dia langsung Mahmakuntah Akbal 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 Baik Pak Bayu Mata Mata Tun Fik Yahsud Mata 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 Tun Fik Mata Tun Fik Terus Tahsud Tah Tahsud Tahsud Ya Apapun kamu berimpak Maka kamu akan Memanen Ya Memanen apa ini Enggak tahu Pak Harap Bahasa itunya Apa ya Ustaz Tahsud As-Sawabah Sawab Sawabun Sawabun Oke Muntas Mata Tun Fik Mata Tun Fik Tahsud As-Sawab Nah Oke Muntas Jadi Mata Disini Ada Syarat Tun Fik Fiil Syarat Majzum Karena Mudore Tahsud Juga Jawab Syarat Majzum Karena Mudore Baik Pak Guslim Aina Aina Bisa gak Pak Guslim 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 Bisa gak Pak Guslim Aina Kalau kalimatnya Dimanapun Kamu berada Iya Maka Bertakuan Kepada Allah Bertakwalah Kepada Allah Iya Gimanapun Kamu berada Kamu berada Apa ya Karena Yakunu itu Bisa diartikan Berada Seperti Hadis Nabi Hai Suma Kuntah Aina Tinggal diganti Aina 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 Yakun Aina Takun Berarti dimana Kamu Aina Takun Aina Taku Fal Yak Fal Bertaqwa Fal Liat Sebentar Sebentar Ya Sayap Apa Lupa lagi Kalimatnya Apa Dimanapun Kamu Berada Maka Maka Sholat Lah Maka Sholat Lah Berarti Aina Aina Takun Berarti Itu Nanti Fiil Sholat Apa Sholat Yusolli Sholat Yusolli Nah Sholat Yusolli Ini Fiilnya Kemudian Nantikan Perintahnya Untuk Kamu Muhottob Berarti Diganti Tak Tusol Tusolli Dikasih Lamul Amr Karena Dia kan Fiil Mudare Berarti Kalau ingin Diperintah Dikasih Lam Lamul Amr Berarti Fal Fal Tusolli Ya Fal Tusolli Aina Takun Fal Tusolli Tusolli Nah Ini Aina Takun Fal Tusolli Dimana Kamu Kalau Ini Tadi Bisa Menghilangkan Ben Yang Boleh Boleh Karena Karena Setelahnya Berharokat Pak Kan Ya Ya Pak Aina Juga Disini Menjazemkan Dia Menjadi Aina Taku Peltusolli Itu Boleh Karena Ketiga syaratnya Terpenuhi Takun Mudare Kemudian Madzum Karena Dia Pi'il Syarat Kemudian Kata Setelahnya Berharokat Pak Berarti Aina Taku Faltusolli Boleh Terakhir Ayu Mas Wahyu Ayu Ayu Kita Tashari Enggak Enggak Bisa Karena Katanya Itu Itu kan Maksudnya Kekitab Ingat Setelah Boleh Si Ayu Kitabin Nah Benar Benar Boleh Karena Dia Ayu Itu Dia Harus Mudab Benar Ayu Kitabin Terus Tashari Ayu Kitabin Tashari Kitab Manapun Yang kamu Beli Belum Ada Jawabnya Berarti Tinggal Sebut Jawabnya Sekarang Ayu Kita Bintas Tari Terus Masih kurang Jawabnya Adva Kita Bungu Adva Bayar Ayo Kita Bintas Adva 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 Kitab Adva Adva Apanya Harganya Kan Iya Adva Samana Hulak Itu Samana Hulak Iya Kitab Manapun Yang kamu Beli Saya Akan Bayarkan Untuk Kamu Itu kan Yang Yang diinginkan Maksudnya Itu Jadi disini Mana sekarang Fiil syaratnya Fiil syaratnya Tashari Tashari Dia majazum ya Jadi bukan Tashari Tashtar Oh Karena Iyaknya dibuang Sebagai tanda jazam Huruf ilatnya Istara Yastari Ada Iyak Iyaknya dibuang Sebagai tanda jazam Menjadi Ayu Kitab Bintashtar Adva Samana Hulak Sama Hulak Untas Selisih Soal nomor lima Sekarang kita berpindah Ke Kaedah Terkait Tentang Kam Hobariyah Dan Kam Adadiyah Silahkan Dibaca Pak Pujuh Kam 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 Marotin Kulta Li Teras Li Hakada Kam Kam Marotin Kulta Li Hakada Al-Habariyah 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 Wa Mak Nah Mak Nah Kasih Kasih Run Fa Fa Ma Na Fa 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 Ma'na Nal-Jumlati Mak Nal-Jumlati Kulta Li Hakada Marotin Kasi Rotan Ya Marotin Kasi Rotan Baik Sekarang kita akan membahas tentang Kam Khobariyah Teman-teman ya Nah Kam Khobariyah Itu Adalah Kam Yang berfungsi Untuk Menginformasikan Seringkali Atau Banyak Sekali Nah Berbeda dengan Kam Istifahamiyah Itu Menanyakan Jumlah Angka Jadi Biasanya Setelah Kam Khobariyah Itu Kasroh Ya Kalau Setelah Istifahamiyah Itu Mansub Nah Coba Perhatikan Dua Contoh Ini Pertama Misalnya Kam Kitabin Kam 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 Kitabin Indi Nah Sama Yang kedua Kam Kitaban Indakah Baik Nah Perhatikan Kalau Kam Kitabin Indi Dengan Majurur Kitabnya Kitabnya Majurur Ini Menunjukkan Kalau Kamnya Namanya Khobariyah Khobariyah Dia Ingin Menginformasikan Bukan Bertanya Jadi Dia Ingin Menginformasikan Betapa Banyak Kitab Yang Saya Miliki Ya Betapa Banyak Kitab Yang Saya Miliki Ini Kalau Kita Jadikan Majurur Kam Kitabin Indi Berbeda Kalau Dibaca Mansub Setelah Kam Kam Kitabin Indah Itu Menanya Jumlah Berapa Jumlah Kitab Yang Kamu Punya Itu Cara Membedakannya Ya Teman-teman Jadi Kalau Setelah Kam Itu Majurur Maka Dia Khobariyah Khobariyah Berfungsi Untuk Menginformasikan Banyak Dan Seringkali Berbeda Kalau Setelah Kam Itu Mansub Maka Itu Berfungsi Untuk Menanyakan Jumlah Misalnya Kalau Saya Berkata Sama Antumpabayu Kam Sayyaratan Indaka Kam Sayyaratan Indaka Ini Bertanya Atau Menginformasikan Bertanya Bertanya Kenapa Bertanya Setelahnya Itu Mansub Kalau Kam Sayyaratan Indak Itu Khobariyah Khobariyah Jadi Bisa Ta'ajub Betapa Banyak Mobilmu Masya Allah Kam Sayyaratan Indak Masya Allah Banyak Mobilmu Jadi Itu Bedanya Kalau Kam Khobariyah Itu Menginformasikan Dan Dia Bermakna Banyak Banyak Setelah Kam Itu Ciri-cirinya Setelah Kam Itu Dia Majerur Seperti Betapa Sering Kamu Berkata Seperti Ini Kepadaku Itu Makan Bukan Bertanya Tapi Menginformasikan Kamu Itu Sering Kali Berkata Seperti Ini Kepadaku Itu Namanya Kam Khobariyah Kalau Kam Marrotan Kultali Hakada Kam Marrotan Kultali Hakada Berarti Bertanya Berapa Kali Kamu Berbicara Seperti Ini Kepadaku Maka Harus Dijawab Salah Salah Tiga Kali Misalnya Jadi Kalau Kam Yang Istifham Yah Itu Butuh Jawaban Karena Sifatnya Pertanyaan Maka Butuh Jawaban Berbeda Dengan Kam Khobariyah Yang Sifatnya Informasi Maka Tidak Membutuhkan Jawaban Jelas Ini Teman-teman Beda Antara Kam Khobariyah Dan Kam Istifham Yah Setelah Kam Pasti Isi Cuman Beda Harokatnya Nanti Kalau Mansub Berarti Istifham Kalau Majur Berarti Khobariyah Yang Lain Gimana Teman-teman Dapat Dipahami Insya Allah Ya Kalau Apa Gimana Apa Kalau Melihat Kalau Sama-sama Enggak Berharokat Mungkin Melihat Tanda Kalau Ada Tandanya Berarti Dia Itu Tanya Kalau Tanya Maka Dia Akan Diharokat Mejerur Ya Kalau Biasanya Tanda Bacanya Itu Kalau Pertanyaan Kan Ada Tanda Tanya Kalau Khobariyah Itu Tanda Seru Biasanya Dikasih Tanda Seru Sekarang Nazguru Ba'udah Kamiha Kita Akan Menyebutkan Sebagian Hukum-hukum Terkait Dengan Kham Ini Dibaca Nomor Satu Lanjut Nazguru Ba'udah Kamiha Hal Awal Arif 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 Ta'an Anna Arif Ta'an Na Kam Kam Al Istif Miata Tam Tam Jiju Tam Jiju Mu Taksun Ini penting teman-teman Jadi Anda telah mengetahui Anakam al-istifahamiyata Bawasannya kam istifahamiyah Kam yang berfungsi untuk pertanyaan Itu maka kata setelahnya mansub Kata setelahnya mansub sebagai tamiz Jadi kam kitaban Nah ini kata setelahnya itu adalah kitaban Dia mansub sebagai tamiz Makanya tadi kalau antum bertanya Maka kata setelahnya dimansubkan Sebagai tamiz Sehingga kam di situ pasti adalah kam istifahamiyata Jelas ya Ini Jadi ingat keedahnya Setelah kam istifahamiyata Dia mansub sebagai tamiz Mansub sebagai tamiz Terus waya juzuh Waya juzuh Jarruhu Jarruhu Iga Jurrot Kam Di harfi Jarrin Nah ini Boleh Boleh yang setelah kam istifahamiyata itu dimajerurkan Dengan catatan Kam juga kemasukan huruf jer Jadi boleh antum Mejerurkan setelah kam istifahamiyata Dengan catatan kamnya kemasukan huruf jer Menjadi tadi Bikam kitabin indaka Bikam kitabin indaka Kenapa kitabin? Karena kamnya kemasukan huruf jer Itu boleh Boleh Itu tetap istifahamiyata Boleh Contoh Nah perhatikan kata Bikam Majerur dia Kenapa majerur? Karena kamnya kemasukan huruf jer Itu boleh Itu boleh Boleh Setelah kam istifahamiyata majerur Dengan catatan Kamnya kemasukan huruf jer Kalau enggak kemasukan huruf jer Kamnya Maka harus Mansub Setelahnya Harus Mansub Harus kam rialan Enggak boleh kam rialin Jika yang diinginkan adalah istifaham Bertanya Jelas insya Allah ya Boleh dua-dua ini Setelah boleh mansub Boleh mansub Kalau kemasukan huruf jer Ya Boleh kemasukan Kalau kemasukan huruf jer Boleh Tapi kalau enggak ada huruf jer Harus mansub Harus man Mansub Benar ya Benar ya Benar ya Benar ya Benar ya Amma tamjiju Kam Al-khobariyati Faya Faya jibu Jatuhu Nah perhatikan ini Kalau kamnya khobariyah Kamnya itu khobariyah Yang berfungsi untuk Menginformasikan Itu maka wajib kata setelahnya majerur Wajib kata setelahnya majerur Contoh Nahu kam Najmin Fissamai Kam najmin Fissamai Nah ini bertanya atau Menginformasikan Kalau di langit itu Banyak bintang Menginformasikan Menginformasikan Jadi kam najmin Fissamai Betapa banyak bintang di langit Gitu artinya Bukan berapa banyak bintang di langit Tapi betapa Betapa banyak bintang di langit Nah itu kalau Kam Khobariyah Wakot Wakot Yujarru Bi Min Wakot Yujarru Bi Min Nah yang di majerurkan dengan min itu adalah Kata setelah kamnya ya Boleh antum Kam Min Najmin Fissamai Antum bilang Kam Min Najmin Tapi tanpa min juga tetap majerur Apalagi dengan Kemasukan min Lebih majerur lagi Kam Najmin Atau Kam Min Najmin Itu pasti Hobariyah Kalau seperti itu Terus Nahu Nahu Kauluhu ta'ala Kam Min Fiatin Kamin Fiatin 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 Kasih Rotan Nanti artinya Betapa banyak Kelompok yang sedikit Bisa mengalahkan Kelompok yang banyak Dengan izin Allah Jadi bukan bertanya Tapi Menginformasikan Kalau Banyak sekali Kelompok yang sedikit Bisa mengalahkan Kelompok yang banyak Apabila Allah Mengizinkannya Terus Tamiz Mufrodun Mufrodun Ini penting Jadi setelah Kam istifhamiyah Itu selalu Mufrod Isi Mufrod Setelah Kam istifhamiyah Selalu Isi Mufrod Beda Kalau setelah Kam khobariyah Itu Maka Boleh Mufrod Boleh Jama Boleh Mufrod Boleh Jama Jadi kalau kita simpulkan Kalau kita simpulkan Ya Misalnya Setelah Kam Setelah Kam Ya Setelah Kam Maka Jika Khobariyah Setelah Kam yang pertama Dia khobariyah Setelah Kam khobariyah Itu Bagaimana Pertama Harus Maj Majurur Nah Ini ingat Setelah Kam khobariyah Harus Maj Majurur Ya Boleh Kemasukan Boleh Kemasukan Min Huruf Min Ya Boleh Kemasukan Huruf Min Kemudian Boleh Mufrod Boleh Mufrod Atau Jama Ya Jadi ingat Setelah Kam Hobariyah Itu Majurur Boleh Kemasukan Min Boleh Mufrod Boleh Jama Contoh Misalnya Kam Ya Kam Kitabin Kam Kitabin Ishtaraita Nah Ini Jadi Betapa Banyak Buku Yang Kamu Beli Atau Betapa Banyak Kitab Yang Kamu Beli Kemudian Boleh Kita Masukkan Min Menjadi Kam Min Kitabin Ishtaraita Boleh Kam Min Kitabin Ishtaraita Boleh Juga Kita Diganti Jama Kam Min Kutubin Kam Min Kutubin Ishtaraita Ini Ini Boleh Jadi Di Hobariyah Boleh Semua Ini Boleh Kam Kitabin Boleh Kam Min Kitabin Boleh Kam Min Kutubin Boleh Semua Jelas Teman Teman Kalau Ini Namanya Kam Hobariyah Pasti Sedangkan Kalau Kam Nya Adalah Istifahami Maka Disitu Wajib Wajib Mansub Setelahnya Wajib Mansub Wajib Mansub Kemudian Mufrot Wajib 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 Mansub Dan Mufrot Boleh Majerur Boleh Majerur Kapan Ketika Kam Kemasukan Ketika Ketika Kam Kemasukan Huruf Jer Huruf Jer Ini Jadi Kalau Istifahami Itu Pertama Dia Wajib Mansub Wajib Mufrot Boleh Majerur Ketika Kam Kemasukan Huruf Jer Contoh Misalnya Kam Kitaban Ishtaraita Berarti Ini Bertanya Kam Kitaban Ishtaraita Bertanya Ini Kenapa Karena Setelahnya Mansub Dan Mufrot Merti Kam Istifhan Atau Boleh Antum Bilang Bikam Bikam Kitabin Boleh Nggak Bikam Kitabin Boleh Boleh Kam Bikam Kitabin Ishtaraita Nah Ini Boleh Kenapa Kitabin Karena Kam Kemasukan Huruf Huruf Jer Maka Boleh Jelas Insya Allah Perbedaan Antara Kam Khabariah Dan Kam Istifhan Ya Teman-teman Insya Allah Ya Silahkan Untuk Apa Yang Huruf Jarnya Mbak Sajat Semuanya Yang mana Untuk Apa Yang Istifhan Istifhan Biasanya Huruf Biasanya Huruf Seringnya Huruf Huruf Mbak 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 Yang Lain Ada Kalanya Huruf Yang Lain Ada Kalanya Mbak Mbak Misalnya Tikam Saubin Tikam Saubin Gitu Tikam Saubin Dalam Berapa Pakaian Kita Harus Memakaikannya Bisa Pi Bisa Bi Tergantung Konteksnya Tapi Seringnya Pak Bukan Gak Boleh Yang Lain Boleh Tapi Seringnya Pak Ba Ada lagi Yang lain Terkait dengan Kam Khabariyah Dan Istifhan Ini Pak Bayu Pak Guslim Mas Wahyu Pak Guslim Gimana Insyaallah Dapat Dipahami Ya Insyaallah Ustaz Baik Baik Syukuran Barak Allah Fikum Jadi Kalau kita Simpulkan Disini Ada Kam Teman-teman Kam Kam Istifham Ya Itu Kam Kitaban Indak Dia Mansub Ya Dan Mufrat Jadi Mansub Mufrat Itu Itu Pasti Kam Istifham Ya Kalau Kam Khobariyah Itu Maka Dia Majur Setelahnya Boleh Kemasukan Min Dan Boleh Juga Jama Jadi Boleh Mufrat Majur Boleh Kemasukan Min Boleh Jama Majur Setelah Kam Khobariyah Setelah Kam Khobariyah Sekarang Kita Langsung Ke Tamrinat Ya Silakan Pak Darsu Ya Hawil Dibaca Mana Pada Darsu Ini Ferset Belum Duka Hawil Kam 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 Istifham Yati Tah Hawil Kam Kam Istifham Yata Fima Yali Ila Kam Al Khobariyah Ya Berarti Disuruh Mengganti Kam Istifham Berikut Ini Menjadi Kam Khobariyah Silahkan Kam Kam Rialan Al Toitani Ini Istifham Yata Khobariyah Ini Istifham Karena Kesalah Kam Masuk Ya Sekarang Ganti Ke Khobariyah Kam Rialin Al Toitani Nah Apa Bedanya Apa Bedanya Secara Arti Kalau Yang Istifham Menanyakan Berapa Harga Ya Berapa Rial Yang Kamu Berikan Kalau Yang Satunya Lagi Menyatakan Atau Mengabarkan Iya Kalau Betapa Banyak Rial Yang Kamu Berikan Kepada Saya Kalau Khobariyah Sungguh Begitu Banyak Rial Yang Kamu Berikan Kepada Saya Itu Kalau Kam Khobariyah Tapi Kalau Istifham Ya Bertanya Berarti Harus Ada Jawaban Gitu Kan Kam Rialan Ata Itani Berapa Rial Yang Telah Kamu Berikan Kepadaku Dijawab Khomsu Khomsaturyal Khomsaturyalat Atau Ya Khomsaturyalat Lima Rial Khomsuryal Karena Dia Nanya Jumlah Sekarang Nomor Nomor Kampoliban Goba 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 Yaumi Yauma Goba Diubah Berapa Pelajar Yang Tidak Hadir Hari ini Itu Bertanya Berarti Dijawab Ada Jawabannya Gak Butuh Jawaban Ada Ada Jawabannya Sekarang Dijawab Menjadi Kam Tolibin Goba Yauma Berarti Artinya apa Kalau Kam Tolibin Goba Yauma Hari ini Ada Lima Apa Ada Banyak Ada Banyak Yang Tidak Hadir Hari ini Ada Banyak Yang Tidak Hadir Jadi Dia Banyak Artinya Kam Hobariah Itu Bermakna Kasir Jadi Banyak Hari ini Banyak Yang tidak Hadir Itu Berarti Kam Hobariah Terus Kam Saatan Nimta Jadi Kam Saatin Nimta Kam Saatin Nimta Berarti Ini Apa Berjam Jam Kamu Tidur Jadinya Kam Saatin Nimta Berjam Jam Kamu Tidur Terus Syukran Nomor Dua Babayu Hawil Hawil Kam Al-Khobariya Tak Wil Jumalil Ati Ati Ilakam Al-Istif Hamiyata Ya Berarti Ganti Kam Khobariah Menjadi Kam Istif Hamiyata Kebalikan Soal Nomor Pertama Kam Babin Lilmasjidil Harami Ini Bertanya Atau Menginformasikan Mengabarkan Mengabarkan Artinya Apa Banyak Pintu Di Masjidil Haram Iya Banyak Pintu Di Masjid Haram Kalau Bertanya Jadi Bikam Babin Bisa Ya Masjidil Haram Iya Yang Biasa Aja Mansup Langsung Kam Kam Baban Eh Mufrot Iya Bener Mufrot Kalau Istif Ham Wajib Mufrot Bintu Mufrot Babun Baban Berarti Kam Baban Lilmasjidil Harami Kam Baban Lilmasjidil Harami Nah Mumpas Nomor Dua Kam Kam Min Masjidin Bi Hadi Hilmati Nanti Artinya Apa Ini Masjid Di Kota Emu Apa Nanya Atau Nginformasikan Informasikan Berarti Banyak Masjid Di Di Kota Ini Di Kota Ini Banyak Masjid Di Kota Ini Kalau Bertanya Menjadi Tidak Tidak Perlu Ada Min Kalau Itu Min Itu Cuman Masjidin Kam Hobariya Kam Masjidan Kam Masjidan Fihazhil Madinati Kam Masjidan Fihazhil Madinati Itu Baru Bertanya Terus Kam Dawain Tatanawalu Menikmati Minum Makan Minum Dan Makan Kalau Ini Obat Obat Diminum Atau Dimakan Berarti Betapa Banyak Banyak Dawak Obat Yang Kamu Konsum Konsumsi Jadi Kam Dawain Tatanawalu Betapa Banyak Obat Yang Kamu Konsumsi Kalau Bertanya Menjadi Apa Kam Dawaan Tatanawalu Kam Dawaan Tatanawalu Oke Insyaallah Jelas Insyaallah Pak Bayu Pembedaan Antara Istifhamiyah Dan Khabariyah Ini Insyaallah Baik Sekarang Pak Guslim Dibaca Yunabdih Al-Mudar Risu Ya Uda Yunabdih Al-Mudar Risu Tullaba Li Al-Awwal Al-Awwalu At-Tan'ghimil Khoko Bikulli Min Kam Al-Istifhamiyata Al-Istifhamiyati Wakam Al-Khabariyati Iya Tadi Tan'ghim Itu artinya Apa Intonasi Ya Intonasinya Jadi ketika Khobariyah Dengan Istifhamiyah Itu kan Beda Intonasi Kalau Kambabin Lilmasjidil Haram Kambabin Lilmasjidil Haram Lebih penekanan Kepada Taksir Babnya Di babnya Lebih agak Tinggi Suaranya Karena dia Menunjukkan Ta'ajub Kepada jumlahnya Yang banyak Ya Jadi Kayak orang Bertanya Itu berarti Istifham Kalau dia Menginformasikan Bagaimana Intonasinya Itu harus Diperhatikan Jadi At-Tan'ghim Itu Intonasi Khusus Untuk Setiap Kam Ketika Istifhamiyah Bagaimana Intonasi Orang Bertanya Ketika Khobariyah Bagaimana Intonasi Orang Menginformasikan Itu Antum Lebih tahu Cara Mengungkapkannya Ya Jadi Tan'ghim Itu Intonasi Khusus Untuk Setiap Kam Itu Ada Kalau Kam Istifhamiyah Bagaimana Ketika Bertanya Intonasinya Kemudian Kam Khobariyah Ketika Menginformasikan Bagaimana Intonasinya Ini Jadi Dari Intonasi Itu Bisa Kita Bedakan Kam Istifhamiyah Atau Kam Khobariyah Terus Nomor Dua Sani Alamatit Tarik Yamil Terukim Alamatit Terukim Itu Salah Yang Benar Alamatit Terukim Roknya Sukun Koknya Yang Kasroh Jadi Juga Harus Dijelaskan Tanda Bacanya Bagaimana Tanda Baca Untuk Setiap Kam Kalau Kam Istifhamiyah Tanda Bacanya Seperti Ini Tanda Tanya Kalau Kam Khobariyah Maka Tanda Bacanya Tanda Seru Tanda Seru Bisa Kita Membedakan Kam Istifhamiyah Dan Kam Khobariyah Itu Dari Segi Lafaz Redaksinya Babun Atau Baban Atau Babin Dengan Mansub Atau Dengan Majerur Bisa Juga Kita Bedakan Dari Segi Audionya Atau Intonasi Suaranya Bisa Juga Kita Bedakan Dari Segi Tanda Bacanya Kalau Ada Tanda Istifham Berarti Dia Istifham Kalau Ada Tanda Seru Berarti Dia Hobariyah Jadi Cara Membedakannya Ada Tiga Tadi Ada Tiga Yaitu Dengan Memperhatikan Kata Setelah Kam Apakah Dia Mansub Atau Majerur Kalau Mansub Berarti Istifham Kemudian Kemudian Yang Ketiga Dari Tanda Bacanya Kalau Ada Tanda Pertanyaan Berarti Istifham Kalau Ada Tanda Seru Berarti Dia Hobariyah Jelas Ini Teman-teman Jelas Istat Baik Baik Ini Selesai Pembahasan Tentang Kam Kita Selesai Pembahasan Tentang Kam Sampai Jum Berapa Kita Ini Bapak U Udah Dulu Juga Bapak Istat Aduh Panas Jadi Itu Seputar Kaedah Tentang Kam Hobariyah Dan Kam Istifham Ini Banyak Penggunaannya Dalam Kalimat Kam Ini Teman-teman Terutama Antum Kalau Misalnya Pergi Umroh Ketemu Orang Arab Kan Belanja Itu Sering Bertanya Berapa Harga Atau Mengimporasikan Betapa Banyak Yang Jual Dan Semacamnya Itu Pakai Kam Biasanya Makanya Disampaikan Disini Karena Dia Termasuk Pembahasan Yang Penting Mungkin Kita Cukupkan Sampai Sini InsyaAllah Nanti Kita Lanjutkan Ke Pembahasan Terkait Tentang Hatta Dan Ila Hatta Dan Ila Hatta Dan Ila Itu Bermakna Goyah Ada Kalanya Bermakna Ta'lil Menjelaskan Sebab Nanti InsyaAllah Kita Bahas Pada Pertemuan Selanjutnya Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakullahi Mahdi Hamdika Assalamualaikum